Kalau kamu dikasih pilihan olahraga, mending pilih lari atau push up. Bagi sebagian orang, ini merupakan pilihan yang mudah. Tapi bagi sebagian orang lainnya, bisa jadi bakalan bingung. Apalagi buat kamu yang belum tahu fungsi dari kedua jenis olahraga tadi. Pengen purus, tapi olahraganya push up. Pengen perut sixpack, tapi olahraganya lari tiap pagi. Hmm, olahraganya nggak ada yang salah sih, tapi penerapannya aja yang kurang tepat. Pengen tahu gimana cara pilih jenis olahraga yang tepat? Yuk, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe channel Squad Fitness dan nyalain lonceng notifikasinya dulu ya. Fit Squad, akhir-akhir ini sudah banyak orang yang mulai sadar pentingnya berolahraga. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Selain untuk meningkatkan sistem imun, olahraga di saat masa pandemi juga dijadikan sebagai momen untuk membuat target baru. Misalnya, mendapat berat badan ideal. Untuk menurunkan berat badan, kunci yang harus kamu ingat sebelum memilih olahraga yang tepat adalah defisit kalori. Ya, dengan kamu defisit kalori, maka berat badan kamu bisa jadi lebih cepat turun, terutama jika dibantu olahraga. Nah, olahraganya harus kayak gimana ya? Pilihlah olahraga yang membakar banyak kalori. Karena nggak semua jenis olahraga dapat membakar kalori dalam jumlah besar. Dengan melakukan olahraga yang membakar banyak kalori, itu artinya semakin cepat pula proses penurunan berat badan kamu, Fit Squad. Permasalahannya adalah nggak semua orang mengerti akan hal ini. Kalau kamu diberi pertanyaan, kira-kira mana yang akan kamu pilih untuk menurunkan berat badan, kardio, atau angkat beban? Satu, dua, tiga. Yap, sebagian besar akan menjawab kardio. Kardio adalah salah satu jenis olahraga yang banyak membakar kalori kamu. Kenapa? Karena kardio identik dengan tingkat aktivitas yang tinggi dan padat. Semakin tinggi intensitas kamu bergerak, maka semakin besar kalori yang kamu bakar. Kardio sendiri adalah jenis olahraga yang ditujukan untuk meningkatkan detak jantung. Semakin cepat jantung bekerja, maka semakin cepat pula penyebaran darah ke seluruh tubuh termasuk otot. Dalam proses penyebarannya inilah, proses pembakaran kalori juga meningkat. Ada berbagai macam jenis olahraga kardio yang bisa membantu kamu untuk menurunkan berat badan, Fit Squad. Seperti lari, bersepeda, berenang, juga dance cardio. Jika ingin tingkat intensitas yang lebih tinggi, kamu bisa melakukan olahraga HIIT atau High Intensity Interval Training. Klik link di atas ya untuk tahu lebih lanjut. Oh iya, kamu tidak disarankan untuk melakukan kardio dalam jangka waktu yang lama ya Fit Squad. Karena jika terlalu sering dilakukan, tidak hanya lemak dan kalori kamu yang berkurang, tapi juga masa otot. Oleh karena itu, sebaiknya kombinasikanlah olahraga kardio dan angkat beban, agar bentuk tubuh idealmu tercapai. Berarti kalau pengen nurunin berat badan, tapi olahraganya pakai olahraga angkat beban, jadi percuma dong? Hmm, ada yang percuma ya Fit Squad. Hanya kurang tepat untuk dilakukan sebagai tahap awal dalam proses menurunkan berat badanmu. Angkat beban atau weightlifting memiliki fokus pada otot-otot tertentu, seperti otot perut, otot lengan, otot paha, otot dada, punggung, dan sebagainya. Kalori yang dibakar saat angkat beban tidak sebanyak saat kamu kardio. Olahraga ini justru akan membentuk kembali jaringan-jaringan otot yang terbuka selama melakukan kardio. Dan untuk menguatkan otot-otot tersebut, tubuh membutuhkan kalori. Tapi salah satu penelitian juga mengungkapkan bahwa setelah kamu melakukan angkat beban, metabolisme tubuh dapat meningkat hingga 38 jam kemudian. Artinya, tubuh kamu tetap membakar kalori meski tidak sedang berolahraga. Angkat beban sangat disarankan bagi kamu yang sedang dalam proses mengencangkan otot tubuh dan membentuk tubuh. Apalagi buat kamu yang berat badannya sudah turun dalam jumlah yang cukup signifikan hingga membuat kulit bergelambir. Jadi, untuk kamu yang ingin membentuk tubuh, maka angkat beban adalah olahraga yang wajib untuk dilakukan. Ada banyak gerakan angkat beban yang bisa kamu lakukan. Nggak perlu takut karena nggak bisa ke gym. Di rumah pun kamu tetap bisa melakukannya lho, Fisquad. Untuk menambah beban, kamu bisa menggunakan alat seperti resistance band. Kamu bisa mengontrol sendiri berat badan yang kamu mau, karena resistance band memiliki level beban yang berbeda-beda. Selain itu, alat ini juga ringan dan mudah dibawa kemana saja. Jadi, kalau kamu mau walk out di kamar ataupun di luar ruangan, kamu bisa dengan mudah menggunakannya. Squat Fitness juga menyediakan banyak video yang bisa kamu tiru di rumah. Dengan begitu, kamu tetap bisa aktif berolahraga walau masih di rumah saja. Kebanyakan cewek nih, kadang nggak mau untuk melakukan olahraga angkat beban, karena takut tubuhnya akan jadi kekar atau berotot seperti laki-laki. Padahal perempuan juga perlu melakukan olahraga weightlifting lho. Kamu akan merasakan manfaat seperti tubuh jadi lebih kencang dan fisik jadi lebih bugar. Nah, sekarang jadi lebih tahu dong manfaat kedua olahraga ini. Jadi, jangan sampai salah lagi ya. Sesuaikan dengan tujuan kamu. Kira-kira kalian goalsnya apa nih? Nurunin berat badan atau bentuk badan? Komen di bawah yuk! Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga tahu info penting ini. Oh iya, follow juga sosial media kita di at Squad Fitness untuk tahu informasi menarik lainnya. See you, Fit Squad!